Nah tapi ada juga nih seperti yang satu ini, ada yang juga protes seorang juara olahraga gimnastik di Depok, Jawa Barat tidak lolos VPDB dengan jalur prestasi. Nah ini disayangkan sekali ya gede dan orang tua tentu kecewa sekali karena sekolah tidak melihat nih jumlah penghargaan yang dimiliki siswa. Hanya memberikan penilaian secara tertutup. Inilah medali dan sertifikat juara olahraga gimnastik milik Jila. Salah seorang calon siswi yang gagal masuk di SMP Negeri melalui jalur prestasi. Meski dalam setiap pertandingan ia kerap membawa dan mengharumkan nama kota Depok, namun sayang ia harus menerima kenyataan tidak masuk pendidikan tingkat pertama di sekolah negeri impian. Menurut sang ibu dari kuota 11 siswa yang diterima di SMP Negeri 3 Depok melalui jalur prestasi, skor Cila cukup tinggi. Bahkan jika dibandingkan dengan skor siswa dan siswi lain yang mendaftar jalur prestasi. Saat pengumuman, Cila menampati urutan 12, di mana dirinya dinyatakan tidak lolos. Dengan alasan olahraga yang digelutinya bukanlah olahraga yang diprioritaskan dan tidak berjenjang. Membuka mata aja bahwa kayak gini tuh ada loh gitu loh, bahwa apa namanya yang bukannya ngerasa gimana ya, yang kita kira bakal yakin masuk aja dan diban mata datanya aja gak setinggi. Anak kita aja bisa masuk, anak kita enggak. Nah, harapannya sih anak-anak berprestasi ini setelah Cila-Cila lainnya ini nanti-nantinya bisa lebih diperhatikan lagi. Karena kan ya itu anak kan ada yang unggul di akademik, ada yang enggak. Nah kan kesian kalau yang enggak unggul di akademik, mereka sekolah pakai apa kalau misalnya emang enggak unggul di akademik. Terkait permasalahan ini, Dinas Pendidikan Kota Depok mengatakan ada kendala teknis antara sistem zonasi dan prestasi. Namun meski ada kendala, sistem verifikasinya pun tidak diperpanjang dan sudah ditutup. Ini ada kendala di sistem. Ini kita, Ratu Panitia ini sudah berkoordinasi dengan Pusdatin, di mana ada transisi pendaptar zonasi ke prestasi. Jadi, seharusnya yang daftar prestasi ini bisa ditarik datanya, dipindah gitu ya, dari data zonasi ke prestasi. Nah, ini belum bisa, belum bisa ditarik. Jadi, kita masih terus koordinasi dengan, apa namanya tadi, Pusdatin keman didik putri. PPDB Kota Depok sejak awal memang kerap mengalami kendala. Mulai dari kendala server, serta kurangnya transparansi tentang penerimaan peserta didik baru. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizky, Ainews melaporkan.